Penatua Fen tetap diam mendengar pertanyaan Feng Hao. Dia tidak bisa membuat penilaian apapun, karena hal-hal yang terjadi pada Feng Hao berada di luar pengetahuannya. Di pegunungan binatang ajaib di Kerajaan Kabut Barat, energi panas di tubuh Feng Hao akan meningkat ketika dia memakan daging binatang ajaib. Pada saat itu, Penatua Fen menduga itu mungkin merupakan warisan garis keturunan, jadi dia tidak mencoba memahaminya. Namun, sekarang setelah banyak hal berkembang, Penatua Fen bingung dengan hal-hal yang terjadi pada energi panas. Meskipun mereka berdua memiliki pantom martial body, hal aneh seperti itu tidak pernah terjadi padanya. Menurut apa yang dikatakan Feng Hao, dia bisa membuat keputusan, dan itu adalah ini seharusnya menjadi potensi yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Potensi. Feng Hao tidak bisa mengerti. Benar, ini sangat mirip dengan potensi. Setelah berhenti sejenak, Penatua Fen melanjutkan menjelaskan, misalnya, ketika seseorang berada dalam situasi hidup atau mati, dia tiba-tiba akan meledak dengan kekuatan yang melampaui puncaknya. Ini adalah hasil dari potensi, dan potensi bukanlah sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh. Setiap orang memilikinya, namun tidak semua orang dapat mengeluarkan potensi tersebut. Ini. Feng Hao memikirkannya sejak lama, dan kurang lebih bisa menerima penjelasan ini. Bagaimanapun, energi panas di tubuhnya hanya akan muncul dalam situasi hidup atau mati. Biasanya, dia tidak bisa merasakan keberadaan energi panas, seolah-olah energi panas itu tidak ada sama sekali di tubuhnya. Namun jika dibandingkan, terdapat perbedaan, karena keberadaan energi panas tersebut tidak pernah membuatnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Tuan, potensi dapat dipupuk dengan memakan daging binatang. Dia mengajukan pertanyaan yang membuat Penatua Fen terdiam. Setelah sekian lama, Penatua Fen berkata, Mungkin, itu karena kamu berbeda. Berbeda. Menghadapi jawaban ini, Feng Hao pun terdiam. Terlalu banyak hal berbeda yang terjadi padanya. Misalnya, energi panas dan sembilan inti daubukaan di otaknya semuanya luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Master seni bela diri ilusi di masa lalu, dan bahkan dalam mitos dan legenda, tidak memiliki catatan mengenai dua hal yang berbeda ini. Tapi sekarang, mereka muncul padanya. Apakah ini kutukan atau berkah, dia tidak bisa memastikannya. Sebenarnya, di seluruh dunia, termasuk penglai, hanya manusia yang memiliki potensi. Namun, itu tidak terlalu berguna, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Kata-kata Penatua Fen mengejutkan Feng Hao. Tuan, apakah karena umat manusia diciptakan oleh Dewi Kunonua? Mungkin. Dibandingkan ras lain, ras manusia tidak memiliki kelebihan apapun. Meskipun tiga tubuh guru agung jauh lebih kuat daripada guru ilahi dari ras lain, kekuatan umat manusia secara keseluruhan sangat rendah. Akibatnya, tanpa tiga badan ilahi guru yang agung, umat manusia bahkan tidak dapat masuk dalam seratus besar di benua seratus ras. Dan potensi semacam ini memang tersembunyi jauh di dalam tubuh manusia. Terlebih lagi, betapapun berbakatnya seseorang, mereka semua memiliki potensi. Namun, siapa yang percaya bahwa inilah alasan mengapa Dewi Kunonua menciptakan umat manusia sendirian? Ini karena, meskipun potensi memungkinkan seseorang mengeluarkan kekuatan yang melampaui puncaknya, potensi tersebut tidak dapat dikendalikan. Itu tidak bisa diaktifkan setiap saat dalam situasi hidup dan mati. Apa gunanya kemampuan tak terduga seperti ini? Jika saya bisa mengendalikan energi panas, apakah saya bisa mengeluarkan kekuatan yang melampaui puncak saya? Feng Hao merenungkan hal ini, tetapi dia tidak melanjutkan bertanya. Dia tahu bahwa Penatua Feng hanya menebak-nebak tentang ini. Paling-paling, dia bisa mengarahkannya ke arah yang umum. Adapun secara spesifik, dia harus menjelajahinya selangkah demi selangkah dan memahaminya. Hanya dengan begitu dia akan mengetahui kebenarannya. Malam itu, Feng Hao meninggalkan kota Tripod Timur. Letian menempel padanya seperti sepotong permen lengket. Dia tidak bisa menyingkirkannya bagaimanapun caranya. Ini membuatnya pusing. Namun, dia tidak ingin menunda perjalanannya lebih jauh. Dia langsung menuju wilayah api surgawi. Kudengar Dewa Kekosongan juga pernah ke wilayah api surgawi. He he. Setelah berjalan beberapa saat, Letian tiba-tiba mengatakan ini. Saudaraku Le, ada beberapa rahasia yang kuharap bisa kamu simpan. Feng Hao berhenti dan menatapnya dengan ekspresi hati-hati. Jangan khawatir. Bibir Letian membentuk senyuman tipis saat dia mengangguk. Terima kasih banyak, Saudara Le. Saat Feng Hao berbicara, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar yang membuat jantungnya bergetar. Dia berbalik dan melihat sesosok tubuh berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, sosok itu sudah sampai di hadapan mereka berdua. Ini adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia sekitar 60 atau 70 tahun. Penampilannya sangat biasa, namun aura tak kasat mata yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan Feng Hao merasakan rasa tidak berdaya. Swash, swash, swash. Di saat yang sama, orang-orang bergegas dari segala arah. Semuanya memakai topeng aneh dan penampilan mereka tidak terlihat. Mereka muncul ke segala arah dan mengepung Feng Hao dan Le Tian. Desis. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Termasuk lelaki tua itu, totalnya ada lima orang. Semuanya luar biasa dan budidaya mereka tidak terduga. Jelas sekali, mereka telah melampaui rana orang suci agung satu kesengsaraan. Itu adalah orang-orang dari tanah suci tuan. Sebuah suara terdengar di benak Feng Hao. Bukan penatua Fen, tapi Le Tian yang berada di sampingnya. Dia memiliki mata kebenaran dan bisa melihat semuanya. Mendengar ini, hati Feng Hao menjadi dingin. Tidak diragukan lagi, Tuan Suci Tanah Suci pasti menyadari sesuatu. Oleh karena itu, dia pasti mengirim orang untuk mengikutinya setelah dia meninggalkan Spring Wind Pavilion. Sekarang setelah dia meninggalkan kota, dia pasti muncul untuk menghadapinya. Kamu, ikutlah dengan kami. Orang tua yang tampak biasa itu berkata langsung kepada Feng Hao. Suaranya agak serak seolah sudah lama tidak berbicara. Namun, ada sedikit kekuatan yang tak tertahankan dalam kata-katanya. Kamu pikir aku akan ikut bersamamu hanya karena kamu bilang begitu. Le Tian, yang berada di sampingnya, tidak senang. Dia tidak takut dengan kultivasi orang tua itu dan langsung memarahinya. Tuan Muda Le Tian, apakah menurut Anda dua orang yang diam-diam melindungi Anda akan muncul? Wajah lelaki tua yang tampak biasa itu tidak menunjukkan emosi apapun. Seolah-olah dia sedang memperingatkan Le Tian. He, aku tidak tahu kalau Tanah Suci Tuan punya trik seperti itu. Le Tian tidak peduli lelaki tua itu berani menyerangnya. Sebaliknya, dia mencibir. Tangkap dia. Orang tua berpenampilan biasa itu tidak lagi memperhatikannya. Sebaliknya, dia langsung memberi perintah kepada empat orang di sekitarnya. Keempat orang bertopeng yang berdiri di empat arah bergerak bersama. Target mereka adalah Feng Hao yang berada di samping Le Tian. Kak Le, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah Feng Hao. Saat suaranya memudar, seluruh tubuhnya menghilang. Dia tenggelam ke dalam tanah dan dengan cepat lari ke kejauhan. Tuan Tanah Suci, jika ada kesempatan, aku akan kembali. 1562 Bahkan Le Tian tidak mengharapkan perubahan mendadak seperti itu. Segera, ekspresinya berubah menjadi jelek. Dia hanya bisa menyaksikan keempat pria bertopeng mengejar Feng Hao. Dia hanya bisa menyaksikan keempat pria bertopeng mengejar Feng Hao. Le Tian diam-diam memperhatikan. Setelah beberapa saat, ekspresi bingung muncul di matanya. Le Tian memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia terlihat bingung. Kecepatan seperti ini seharusnya tidak dimiliki oleh orang suci agung. Setelah tetua yang tampak biasa melirik Le Tian, dia dengan cepat mengejar Le Tian. Sepanjang jalan, aliran kekuatan keluar dari ujung jarinya, menembus tanah, meninggalkan banyak lubang jari tak berdasar yang memanjang sampai ke tanah. Sepertinya dia bisa mengatasinya sendiri. Setelah mengamati selama beberapa waktu, Le Tian menghembuskan napas pelan saat sudut mulutnya melengkung. Orang yang sangat menarik, kenapa aku merasa dia masih menyimpan banyak rahasia. Meskipun dia bisa merasakan beberapa rahasia Feng Hao karena mata kebenaran, dia merasa bahwa pemuda di depannya, yang tampak mirip dengannya, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Ada rahasia yang lebih besar yang tersembunyi dalam dirinya. Selain itu, dia merasa pavilion angin musim semi masih memiliki banyak informasi yang belum mereka ceritakan secara detail. Jika dia hanya memiliki tubuh bela diri hantu, kecantikan nomor satu di pavilion angin musim semi tidak akan memilihnya dibandingkan begitu banyak orang jenius. Namun, setelah memikirkan waktu debut Spring Wind Pavilion, mata Le Tian berkedip sambil berpikir. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Dia tidak terus mengikuti. Dia sepertinya tahu kemana tujuan Feng Hao, jadi dia tidak mengikutinya. Dia berbalik dan menghilang tanpa jejak. Sepanjang jalan, Feng Hao terus-menerus dikejar. Bahkan ada beberapa kali dia dipukul secara acak, dan tubuhnya hampir tertusuk. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengalami Armageddon Tuhan, dia akan mati karena kehilangan darah. Untungnya, dia telah melelang tiga bunga mawar untuk lebih dari 20 sumber ilahi, jadi dia tidak takut dikejar. Sayangnya, meskikah empat pria bertopeng itu telah diguncang, lelaki tua berpenampilan biasa itu masih tetap mengejarnya. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu bagaimana lelaki tua berpenampilan biasa itu berhasil mengirimkan pesan tersebut. Sepanjang jalan, banyak ahli dari Tanah Suci Tuan bergegas dan mengepung Feng Hao. Ada beberapa saat ketika Feng Hao berada di ambang kematian. Pada saat ini, Feng Hao tidak bisa menahan kegembiraannya karena dia telah memberi jiang Feng Buahki. Kalau tidak, bukankah dia akan melenyapkan musuh yang kuat bagi Tanah Suci Tuan? Tuan Suci Langit. Mata Feng Hao sedingin es. Bagi orang seperti itu yang berani menyinggung letian demi pagoda surgawi, itu berarti dia bersedia melakukan apapun demi keinginannya. Jika dia tahu bahwa dia berasal dari ras manusia, dia pasti akan mengirim ahli ke ras manusia keesokan harinya untuk memaksanya menunjukkan dirinya. Ini membuat Feng Hao sadar, di saat yang sama, dia memiliki keinginan kuat untuk menjadi lebih kuat. Wilayah api surga dan menara seratus klan, ini adalah dua tempat yang harus dia kunjungi. Meskipun dia harus menghindari banyak rintangan di sepanjang jalan dan mengambil banyak jalan memutar, Feng Hao masih bisa mendekati wilayah api surga. Panas terik yang datang dari bawah tanah membuat dia tahu kemana tujuannya. Wilayah api surga terletak di barat laut wilayah timur. Sejak era mitologi kuno hingga saat ini, api selalu menyala. Itu terhubung ke langit seolah-olah telah melampaui langit. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun terbakar, tapi sepertinya api itu tidak akan pernah padam. Tidak ada satu helai pun rumput yang tumbuh di wilayah ini. Itu bukan negeri gunung berapi, jadi tidak ada magma. Anehnya, api tersebut sepertinya sudah lama menyala di tanah. Itulah sebabnya wilayah ini disebut wilayah api surga. Para kultifator biasa tidak berani mendekati wilayah api surga. Itu karena, setiap beberapa hari, wilayah api surga akan dipenuhi dengan amukan api yang menyapu langit, seolah-olah akan membakar dunia. Ada banyak catatan tentang tempat ini di buku-buku kuno. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah bola api surgawi yang jatuh dari dunia surgawi. Itu karena tidak ada seorang pun yang pernah memasuki inti wilayah api surga. Bahkan dewa atau kaisar agung pun tidak bisa mendekat. Nyala api di sana sepertinya abadi dan benar-benar bisa membakar segalanya. Bahkan para dewa dan kaisar agung pun tidak dapat menolaknya. Itu sebabnya ada begitu banyak misteri dan misteri. Pada saat itu, meskipun tidak ada api di bawah tanah, Feng Hao tahu bahwa dia dekat dengan wilayah api surga berdasarkan suhu yang dapat membuat baja mencapai titik didih. Sihir penyegelan tertinggi. Dia diam-diam mengaktifkan teknik ilahi yang diwarisi dari dewa ketiadaan. Lapisan cahaya keemasan samar berkedip di permukaan tubuhnya. Itu seperti riak yang mengisolasi panas. Dia bahkan tidak merasakan ketidaknyamanan sedikitpun. Wilayah api surga. Melihat api di depannya, lelaki tua yang tampak biasa itu tidak bisa menahan diri untuk memperlambat langkahnya. Wajahnya serius. Bahkan baginya, memasuki wilayah api surga bukanlah tugas yang mudah. Dia juga bisa merasakan bahwa Feng Hao, yang berada di bawah tanah, tidak melambat. Sebaliknya, dia mempercepat. Dalam beberapa nafas, dia memasuki wilayah-wilayah api surga. Di tengah kobaran api, dia melihat sesosok tubuh muda muncul dari tanah dan terjun ke dunia yang berkobar. Wajah lelaki tua yang tampak biasa itu setenang air. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia mengatupkan giginya dan semburan aura keluar dari tubuhnya. Itu membentuk perisai pelindung dan dia mengarahkan tubuhnya ke wilayah api surga. Memikirkan perintah Tuhan Muda Langit Sein, dia tahu betul bahwa jika dia tidak menangkap bocah ini dan membawanya kembali, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Selain itu, dia tidak percaya bahwa bocah nakal di alam suci agung tingkat awal bisa melangkah lebih dalam darinya. Tidak lama kemudian, beberapa ahli dari Overlord Sky Holy Land menyusulnya. Ketika mereka tiba di depan wilayah yang berapi-api, mereka menghentikan langkah mereka dan membentuk lingkaran dengan pemahaman diam-diam. Sepertinya mereka ingin menutup wilayah ini. Berat, aku menyarankanmu untuk kembali bersamaku. Kalau tidak, kamu hanya akan mati jika kamu masuk lebih jauh ke dalam wilayah api surga. Orang tua berpenampilan biasa itu berbicara. Suaranya yang keras dan memekakan telinga memasuki telinga Feng Hao. Begitukah? Menurutku tidak. Suara Feng Hao sangat dingin. Dia mengabaikan kata-kata lelaki tua itu dan terus melewati wilayah api surga. Jika dia kembali bersama lelaki tua itu, dia pasti akan mati. Namun, wilayah api surga dihadapannya sepertinya bukan tempat yang aman. Setelah beberapa mil, Feng Hao merasakan sensasi terbakar yang kuat. Tubuhnya seperti terbakar dan darahnya mendidih. Namun, karena lelaki tua berpenampilan biasa itu sedang bersemangat, dia tidak punya pilihan selain melangkah lebih dalam. 1563. Tidak ada malam di daerah itu, dan tanahnya gelap. Jika orang biasa menginjak tanah, dia akan terbakar. Saat itu, ada dua sosok di lautan api, satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka bergegas menuju kedalaman api dengan kecepatan yang sangat cepat. Pengejaran itu sempat menarik perhatian beberapa orang. Bagaimanapun, pergerakan para ahli dari Tanah Suci Tuan telah menimbulkan kecurigaan banyak orang. Oleh karena itu, ada banyak orang di luar domain Skyfire. Mereka melihat situasi di domain Skyfire dari jauh. Namun, nyala api di langit menghalangi pandangan mereka. Orang bodoh tidak kenal takut. Kamu bahkan tidak takut dengan domain Skyfire. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Orang tua berpenampilan biasa itu berkata dengan muram. Perisai pelindung di sekelilingnya telah menyusut banyak karena tekanan api. Jelas sekali, dia berada di bawah banyak tekanan di domain Skyfire. Pada saat itu, beberapa ahli dari Tanah Suci Tuan bergegas masuk dari belakang. Mereka berpencar menjadi beberapa arah dan mengepung Feng Hao. Mereka tidak memberi Feng Hao kesempatan untuk mundur. Di depan mereka ada area inti. Dewa dan Kaisar Agung tidak bisa masuk. Jika mereka mencoba memaksa masuk, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Oleh karena itu, kecuali Feng Hao ingin mati, dia pasti akan menemukan cara untuk melarikan diri. Warna kulit Feng Hao juga menjadi lebih serius. Seluruh tubuhnya terpanggang oleh api surgawi sampai benar-benar merah. Seolah-olah dia adalah baja yang mendekati titik didih. Tubuhnya mengeluarkan asap hijau, dan udara panas yang dihembuskannya seperti api. Di depannya, ada api yang tak ada habisnya. Suhunya sangat tinggi, memanggang Kaisar Agung. Tanahnya hangus dan retakan di mana-mana. Panasnya sangat terik sehingga mengganggu penglihatan seseorang. Di sini, warna api di hadapannya telah berubah dari merah tua menjadi cahaya biru langit yang samar. Meskipun dia memiliki seni penyegelan iblis tertinggi untuk melindungi dirinya sendiri, Feng Hao merasa tubuhnya sudah tidak mampu menahannya. Seolah-olah dia akan dibakar oleh api surgawi. Setiap inci ototnya dan setiap selnya mengerang di bawah pembakaran api surgawi. Mereka dekat dengan area dalam domain skyfire. Jika mereka masuk lebih dalam, bahkan orang suci agung pun tidak akan mampu menahan api khusus tersebut. Nah, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Dalam benaknya, suara Penatua Fan bergema, menyebabkan Feng Hao melambat. Jika kamu memasuki area dalam, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Mendengar ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah mendengarkan penjelasan Penatua Fan, dia juga memahami bahwa Penatua Fan tampaknya memiliki ketahanan yang relatif lemah terhadap api surgawi semacam ini. Jika mereka masuk lebih dalam, dia takut dia tidak akan mampu bersaing dengan lelaki tua berpenampilan biasa yang mengejarnya. Akhirnya menyerah. Orang tua yang tampak biasa dan para ahli dari Tanah Suci Tuan sangat gembira. Namun, karena mereka tahu betapa liciknya Feng Hao, mereka tidak berani gegabuh dan mengelilinginya dari segala arah. Ikutlah denganku dengan patuh, dan kamu bahkan mungkin bisa bergabung dengan Tanah Suci Tuanku. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa mencapai hal-hal hebat. Orang tua berpenampilan biasa itu tidak memotongnya. Sebaliknya, dia memberi Feng Hao kesempatan untuk hidup. Dia tidak tahu mengapa Putra Suci Tuan memberikan perintah seperti itu, tetapi karena Putra Suci Tuan telah mengatakan bahwa dia ingin dia hidup, dia tidak dapat membunuhnya. Jika dia ingin membunuh Feng Hao, dia memiliki terlalu banyak peluang untuk melakukannya. Sayangnya, dia tidak berani melanggar perintah Tuan Putra Suci, itulah sebabnya Feng Hao bisa melarikan diri beberapa kali. Fiuh! Feng Hao menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya. Dia tidak melihat siapapun mengikutinya, dan ekspresi matanya tiba-tiba berubah dingin. Dengan membalikkan tangannya, sebuah kotak hitam kecil yang aneh muncul di telapak tangannya. Tanda-tanda di permukaan kotak itu terlihat jelas, dan memberikan perasaan misterius yang tak terlukiskan. Selain itu, meskipun dekat dengan area dalam wilayah api surgawi, kotak itu tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada tanda-tanda akan terbakar, dan tetap seperti semula. Nak, aku menyarankanmu untuk tidak memainkan trik apapun. Area luar dipenuhi oleh orang-orang dari Tanah Suci Tuan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu ikut dengan kami. Seorang pria parubaya yang mengelilingi Feng Hao memarahinya dengan dingin. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertuju pada kotak di tangan Feng Hao. Di mana Tuan Putra Suci? Hal yang dia inginkan ada di dalam kotak ini. Feng Hao mengabaikannya dan bertanya pada lelaki tua yang tampak biasa itu. Putra Suci sedang berkultivasi secara tertutup di Tanah Suci Tuan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Berikan saja kotak itu padaku. Mata lelaki tua yang tampak biasa itu tertuju padanya, mengamati setiap gerakannya. Dia mengumpulkan auranya dan siap menyerang kapan saja. Dalam budidaya tertutup di Tanah Suci Tuan. Bibir Feng Hao melengkung menjadi senyuman aneh. Mungkin karena Jiang Feng, Putra Suci Tuan tidak berani keluar dan mengirim orang-orang ini untuk mengejarnya. Memang benar, meskipun Putra Suci Tuan tidak berbakat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan monster tua seperti Jiang Feng yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, dia bersembunyi di Tanah Suci Tuan dan tidak berani keluar untuk sementara waktu. Setelah memikirkan hal ini, Feng Hao mengerti bahwa tidak mungkin memancing Putra Suci Tuan keluar. Dia berkata, Baiklah, saya akan membuka kotak itu dan memberikannya kepadamu. Nak, sebaiknya kamu patuh. Kalau tidak, kamu akan sangat menderita. Pria parubaya itu memarahinya. Mata semua orang tertuju pada kotak di tangan Feng Hao. Mereka sangat ingin melihat barang apa yang diinginkan oleh Tuan Putra Suci. Mengembangkan teknik. Sambil berpikir, Feng Hao dengan panik mengedarkan seni berkembang. Di dalam tubuhnya, pusaran bela diri ilusi melonjak dan begelombang seperti lautan. Ombaknya menghantam sembilan langit. Pupil matanya berubah menjadi abu-abu dan dipenuhi dengan ketidakpedulian. Aura seberat gunung dan seluas lautan menyebar dari tubuhnya. Membuka. Tiba-tiba, sepasang tangan Feng Hao yang memancarkan cahaya abu-abu samar menggenggam kotak hitam kecil itu dan dengan paksa mengangkatnya. Gemuruh. Tiba-tiba, aura yang menyebabkan hati lelaki tua yang tampak biasa itu bergetar keluar dari celah kotak hitam kecil itu. Warna hitam pekat itu dalam dan tak berdasar. Itu seperti lubang hitam, menyebabkan hati mereka terangkat. Mereka tidak bisa mengendalikan diri saat mundur selangkah. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh suatu hal yang menakutkan. He he. Feng Hao menggunakan kekuatannya dan menggerakkan seluruh energi di tubuhnya. Semua itu dikumpulkan di tangannya. Cahaya abu-abu pucat muncul. Bahkan api biru pucat di sekitarnya pun terpisah. Penutup kotak hitam kecil itu juga terangkat sekitar setengah jaraknya sekaligus. Segera, sejumlah besar cairan hitam pekat seperti energi diluncurkan. Bada. Dengan suara lembut, sesuatu sepertinya melompat keluar dari kerah Feng Hao dan mendarat di tanah. Itu bergabung dengan energi seperti cairan hitam pekat. 1564. Kotak hitam kecil itu hanya seukuran telapak tangan. Saat ini, Feng Hao sudah membukanya setengah. Cairan hitam di dalamnya segera menyembur keluar dengan liar. Namun, yang aneh adalah energi seperti cairan hitam pekat itu tidak larut. Sebaliknya, itu tampak samar-samar mengembun menjadi sesuatu. Apa-apaan ini? Ketika tetua yang tampak biasa dan para ahli dari tanah suci Tuan melihat benda hitam pekat itu, mau tak mau mereka merasakan bahaya yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mata mereka dipenuhi kebingungan dan ketidakpastian. Apa-apaan ini? Meledak. Pakar parubaya yang sebelumnya mencaci maki Feng Hao adalah orang pertama yang tidak mampu menekan kegelisahan di hatinya. Dia langsung bergerak dan membentuk segel ilahi haoran, yang meledak ke arah benda hitam pekat yang membuat jantungnya berdebar. Dentang. Yang mengejutkan semua orang, ketika Great Divine Cell mengenai benda cair tersebut, terdengar suara benturan logam. Boom! Aura yang kuat tiba-tiba muncul dari masa hitam dan langsung mengenai dada pria parubaya itu, membuatnya terbang. Suara patah tulang terdengar dan dadanya amruk. Setegup darah segera muncrat dan mendarat di kejauhan. Auranya sudah sangat lemah. Saat api melanda, jeritan menyedihkan terdengar. Seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu oleh nyala api biru yang samar, tidak meninggalkan apapun. Mundur dengan cepat. Orang tua berpenampilan biasa itu merasakan aura yang tidak biasa. Ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Para ahli lain dari tanah suci tuan juga melakukan hal yang sama. Hanya dengan gelombang kekuatan, dia membunuh orang suci agung tiga kesengsaraan. Hal ini membuat tetua yang terlihat biasa saja merasa tidak nyaman. Dia tidak dapat memahami apa yang ada di dalam kotak seukuran telapak tangan itu. Bagaimana hal itu bisa membuat dia, seseorang yang hendak menerobos ke alam suci agung, merasa begitu terancam. Sampai saat ini, dia tidak berpikir bahwa putra suci tuan membutuhkan hal ini. Kemungkinan besar putra suci tuan akan menggunakannya untuk menghadapi mereka. Pada saat ini, energi yang merembes keluar dari kotak hitam kecil secara bertahap mengembun dan terbentuk. Kepala naga itu memiliki sepasang tanduk naga, dan itu terlihat sangat jahat. Sekilas, itu memancarkan aura yang menakjubkan. Tubuh harimau itu kuat dan bertenaga. Panjangnya puluhan meter dan sangat besar. Saat ia berdiri di tengah kobaran api, tekanan tak berbentuk muncul darinya dan menyebar ke segala arah. Api di sekitarnya didorong mundur seperti gelombang, menyebabkan tetua yang tampak biasa dan para ahli dari tanah suci tuan mengambil langkah mundur. Mereka berada seribu meter dari harimau itu dan memandangnya dengan ketakutan. Kempat kakinya seperti kilin, penuh dengan kekuatan ledakan. Seolah-olah mengangkat kakinya secara sembarangan dapat menghancurkan bumi dan menembus langit, memberikan dampak visual yang merusak kepada manusia. Di tubuhnya, bahkan ada rune misterius yang menyerupai diagram kura-kura hitam. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya dan tidak tampak berantakan sama sekali. Sebaliknya, seolah-olah dia mengenakan armor dewa yang tidak bisa dihancurkan. Di punggungnya, ada sepasang sayap yang tampak seperti burung finiks api. Itu sangat mempesona dan membuatnya tampak lebih megah. Seolah-olah itu adalah penguasa binatang buas, dewa di antara para penguasa. Cici. Tiba-tiba, sepasang mata yang lebih gelap dari kegelapan tiba-tiba menyala dan memancarkan dua sinar cahaya ilahi yang tampak nyata. Mereka langsung menusuk ke arah dua ahli dari tanah suci Tuhan. Mereka buru-buru membela diri dan mengeluarkan senjatanya sendiri. Namun, kedua sinar cahaya ilahi itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Mereka bahkan menembus senjata di tangan mereka dan menembus dada mereka, menghancurkan hati mereka. Melihat darah muncrat dari luka mereka, mereka membuka mulut tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Cahaya di mata mereka dengan cepat meredup. Kemudian, tubuh mereka dengan cepat dibakar oleh api surgawi, tanpa meninggalkan apapun. Mengaum. Binatang raksasa itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan auman yang terdengar seperti auman naga dan auman harimau. Raungan itu mengguncang sekeliling dan menyapu seluruh daratan. Ada sedikit rasa jijik di matanya yang hitam pekat seolah-olah sedang mengumumkan kembalinya. Selain itu, Feng Hao bisa mendengar kegembiraan aneh dalam suara gemuruh. Seolah-olah binatang itu telah melepaskan diri dari belenggunya dan memperoleh kebebasan serta kehidupan baru. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengamatinya dengan cermat saat ini, karena semua perhatiannya terfokus pada kotak hitam kecil itu. Pembuluh darah di lengannya tertanam seperti naga, dan setiap otot di tubuhnya membengkak hebat. Keringat merembes dari dahinya. Ini bukan karena suhu di sekitarnya tetapi karena dia ingin kotak itu tetap terbuka. Monster macam apa ini? Salah satu ahli dari Tanah Suci Tuan bertanya dengan kaget. Suaranya bergetar dan matanya dipenuhi kepanikan. Gairah binatang raksasa itu melampaui ekspektasi mereka. Seolah-olah mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Namun, hanya dengan melihat sepasang matanya, kaki sang ahli berubah menjadi jeli dan dia ingin tunduk pada kekuatan binatang itu. Tampaknya itu adalah kekuatan makhluk superior. Penghinaan dan ketidakpedulian pada sepasang matanya membuatnya merasa seperti semut kecil di depan binatang raksasa itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya sama sekali. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Para ahli lain dari Tanah Suci Tuan juga merasakan hal yang sama. Bahkan ada sedikit keputusasaan di mata panik mereka. Dua sinar cahaya telah membunuh ahli yang mirip dengan mereka. Jika mereka berada pada posisi yang sama, mereka juga tidak akan mampu menolaknya. Berlari. Melihat ini, tetua yang tampak biasa saja segera mengambil keputusan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri menuju dunia luar. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Saat itu, dia sudah melupakan tujuan dan misinya. Yang ingin dia lakukan hanyalah melaporkan berita itu ke Tanah Suci Tuan. Dia merasakan aura menakutkan dari binatang raksasa yang muncul entah dari mana. Seolah-olah dia sedang menghadapi Holy Lord Overlord of Sky. Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Melihat tindakannya, para ahli lainnya dari Tanah Suci Tuan tidak ragu-ragu dan lari menyelamatkan nyawa mereka juga. Mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Namun, tak satupun dari mereka menyadari bahwa ketika mereka berbalik untuk melarikan diri, jejak ejekan mirip manusia muncul di mata binatang raksasa itu. Ia mengangkat kakinya, dan tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Guntur bergemuruh, seolah langit dan bumi tidak tahan lagi dan akan runtuh. Boom-boom-boom. Tanpa ragu-ragu, binatang raksasa itu menendang keluar beberapa kali. Di kejauhan, para ahli dari Tanah Suci Tuan yang masih melarikan diri, termasuk lelaki tua yang tampak biasa saja, meledak dan meninggal dengan mengenaskan. Kemudian, mereka dibakar oleh api surgawi hingga tidak ada yang tersisa. 1.565 Bada Kotak kecil berwarna hitam pekat itu tertutup dan jatuh dari tangan Feng Hao ke tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Itu berada di tengah kobaran api, menahan nyala api surgawi. Namun, tidak terbakar sama sekali dan tetap sama seperti sebelumnya. Fiuh, fiuh. Feng Hao berada di ambang kehancuran. Dia duduk di tanah dan terengah-engah. Butir-butir keringat merembes keluar dari dahi dan tubuhnya. Namun, mereka langsung menguap oleh suhu lingkungan yang sangat panas. Mengikuti kotak hitam kecil itu, beberapa binatang raksasa yang menakutkan juga menghilang dalam sekejap. Tidak ada satupun jejak aura mereka yang tersisa, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Namun, pemandangan di depannya membuat mata Feng Hao membelalak. Setelah binatang buas besar itu menghilang, sesuatu benar-benar jatuh dari tubuh besarnya. Bola kecil, bola kecil. Feng Hao melebarkan matanya dan berteriak tidak percaya. Benar sekali, benda yang dijatuhkan dari binatang raksasa yang membunuh semua ahli dari tanah suci Tuan adalah Xiaoqiu. Itu masih ditutupi bulu putih. Namun, saat ini tidak lagi secemerlang dan seindah dulu. Tampaknya sudah sedikit mereduk. Terlebih lagi, ia, yang seharusnya memamerkan kehebatannya, tampak sedikit lemah saat ini. Tampaknya sangat lelah dan lesu. Mengambil langkah kecil, ia berjalan di tengah-tengah api surgawi yang mengamuk dan berjalan menuju Feng Hao. Setelah meliriknya, ia melompat ke kerahnya dan berbaring, seolah-olah ia tertidur lelap. Serangkaian perubahan ini menyebabkan Feng Hao tidak dapat bereaksi. Hanya ketika bola kecil itu melompat ke pelukannya barulah dia tiba-tiba menyadari. Mungkinkah? Ada pemikiran di dalam hatinya yang hampir meledak. Hal itu menyerang pikirannya, menyebabkan pikirannya menjadi sedikit kacau untuk sesaat, dan dia tidak dapat memilahnya dengan jelas. Ketika binatang raksasa itu muncul, dia merasakan kelainan pada bola kecil itu. Pada akhirnya, bola kecil itu malah jatuh dari tubuh binatang raksasa itu. Hal ini semakin membuktikan bahwa keduanya mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Mengaum Pada saat yang sama, di wilayah terlarang di benua surga Beladiri, auman binatang mengguncang dunia. Di tengah-tengah kawasan terlarang terdapat sebuah gunung datar yang sepertinya diambang kehancuran. Namun, tidak butuh waktu lama hingga gunung tersebut menjadi tenang. Raungannya juga menjadi tenang, tetapi dipenuhi dengan kengganan untuk menerima hasil ini. Kamu salah. Kamu salah. Kamu salah. Kamu salah. Kamu salah. Kamu salah. Perubahan pada Life Forbidden Zone tentu saja menarik banyak perhatian, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir Life Forbidden Zone. Mereka semua ketakutan, takut iblis tak dikenal yang ditekan di zona terlarang kehidupan akan pecah. Hal yang sama juga terjadi pada para ahli yang berdiri di luar Heaven Fire Domain. Raungan binatang buas itu menyebabkan semua orang yang hadir gemetar tanpa sadar. Perasaan takut muncul dari lubuk hati mereka. Beberapa yang lebih lemah bahkan dengan cepat mundur beberapa ribu meter, seolah-olah mereka sedang bersembunyi dari sesuatu. Segera setelah itu, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar, menyebabkan hati orang banyak menjadi tegang. Terutama bagi mereka yang berasal dari tanah suci Tuhan. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Mereka hanya mengejar satu orang, tapi kali ini, terdengar teriakan terus-menerus. Tidak sulit untuk memahami apa yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Lawannya hanyalah orang suci agung. Meskipun aneh, bagaimana dia bisa menjadi tandingan penatuagan yang akan melangkah ke alam suci agung puncak. Seorang ahli dari tanah suci penguasa langit bergumam. Suaranya tanpa sadar bergetar. Mereka saling berpandangan, namun pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak menerobos masuk ke dalam wilayah api surga. Sebaliknya, mereka menghancurkan liontin biokomunikasi dari tanah suci Tuhan Langit dan menunggu orang-orang dari tanah suci Tuhan Langit datang. Namun, berita tersebut diam-diam menyebar di wilayah timur. Tanah suci Sky Tyron telah mengirimkan seorang tetua yang akan naik ke puncak alam suci agung dan banyak ahli lainnya untuk memburu orang tak dikenal. Mereka pergi ke wilayah api surga tetapi seekor binatang buas tak dikenal muncul di wilayah tersebut. Penatua dan beberapa ahli dari tanah suci Sky Tyron semuanya terbunuh dan keberadaan orang tak dikenal itu tidak diketahui. Berita ini juga sangat aneh. Tidak banyak orang yang mempercayainya. Namun, beberapa orang yang jeli memperhatikannya. Ini karena ada berita yang dikonfirmasi dari Spring Wind Pavilion belum lama ini. Tanah suci penguasa langit menutup domain tersebut hanya untuk menemukan orang yang mengambil rumah alam suci. Apakah ini berarti orang tersebut ada hubungannya dengan orang yang merampas istana alam suci? Hal ini membuat orang curiga. Oleh karena itu, jumlah orang di luar domain api surgawi meningkat dari hari ke hari. Banyak orang yang menonton dari jauh dan ada juga beberapa orang yang berani dan terampil yang memasuki domain api surgawi. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Tampaknya orang-orang dari tanah suci Tuhan dan orang tak dikenal semuanya telah terbunuh di domain api surgawi. Dia tidak akan mati begitu saja. Berita itu sampai ke telinga putra suci Tuhan Langit. Setelah berpikir sebentar, dia memerintahkan seorang tetua di sampingnya, pergilah ke wilayah api surga secara pribadi. Kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Dia tidak percaya bahwa jika orang yang mengambil rumah alam suci meninggal, rumah alam suci pasti akan muncul kembali di dunia. Ini pasti akan menimbulkan gangguan yang besar. Sekarang tidak ada berita tentang rumah alam suci, itu berarti pemilik rumah alam suci masih hidup. Iya. Setelah lelaki tua itu menjawab, dia diam-diam menghilang dari kamar. Pagoda alam suci hanya bisa menjadi milikku. Ekspresi gila muncul di mata putra suci Tuhan Langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat yang sama, musim semi paviliun angin musim semi dan huangfu wushuang dari klan huangfu segera menerima berita tersebut. Reaksi mereka berbeda-beda. Raungan binatang buas yang tidak bisa dijelaskan. Apa itu? Mata jernih musim semi dipenuhi keraguan dan kebingungan. Iya, aku sedang berada di luar wilayah api surga pada saat itu. Setelah mendengar auman binatang buas itu, orang-orang dari tanah suci penguasa langit berhenti bernapas. Aura-orang tersebut juga menjadi sangat lemah. Seorang tetua yang tampak biasa, yang tidak dapat ditemukan di tengah kerumunan, berdiri di sana dan menjawab dengan hormat. Oh! Pandangan aneh muncul di mata spring. Dia bergumam? Mungkinkah dia telah menguasai semacam keterampilan rahasia khusus? Itu tidak benar. Dia hanya seorang suci agung tingkat rendah. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan rahasia untuk membunuh seorang tetua dari Tuan Suci Langit? Tanah! Dia mengenal Feng Hao dengan cukup baik. Dia juga mengetahui ranah budidaya seorang tetua dari Tanah Suci Penguasa Langit. Karena itu, dia merasa pasti ada semacam keterampilan rahasia. Pergi dan selidiki lagi. Sebaiknya kamu pergi ke tempat kejadian untuk menyelidikinya. Setelah berpikir sebentar, Spring memerintahkan yang lebih tua. Iya. Orang tua itu membungkuk dan meninggalkan ruangan. Ketika Huangfu Wushuang menerima berita itu, dia hanya mengucapkan satu kalimat. Dia belum mati. 1566. Binatang raksasa apa itu? Di domain api, Feng Hao pulih untuk beberapa waktu. Dia berdiri dan mengambil kotak hitam pekat yang jatuh ke tanah. Sedikit keraguan muncul di matanya. Binatang raksasa yang baru saja muncul memberinya perasaan yang sangat aneh. Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia yakin ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang yang begitu kuat dan ganas. Aura ini. Feng Hao mengerutkan kening seolah sedang mencoba mengingat sesuatu. Namun, setelah menyaring ingatannya, ingatannya masih kosong. Tampaknya binatang kecil ini memiliki latar belakang yang sangat kuat. Terlebih lagi, ia terkait erat dengan benda di dalam kotak. Suara Penatua Fen terdengar di benaknya. Itu juga dipenuhi dengan keheranan dan emosi. Iya. Feng Hao sedikit menganggup dan bertanya lagi, Tuan, apa sebenarnya binatang raksasa yang muncul tadi? Ini. Penatua Fen juga sedikit ragu. Setelah beberapa saat, dia berkata tanpa daya, saya belum pernah mendengarnya. Terlebih lagi, saya belum pernah melihat binatang sebesar itu di buku-buku kuno. Itu seperti seekor naga dan seekor harimau. Ia juga memiliki karakteristik kilin dan kura-kura hitam. Ia juga memiliki sepasang sayap seperti burung vermilion. Tampaknya itu menggabungkan keunggulan dari lima binatang buas besar menjadi satu. Mereka belum pernah melihat binatang raksasa sekuat ini sebelumnya, jadi mereka berdua sangat terkejut. Baik itu auranya, kekuatannya, atau bahkan aspek lainnya, hampir sempurna. Aku tidak percaya makhluk sesempurna itu ada di dunia ini. Penatua Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kata-katanya dipenuhi dengan ekspresi ketidakpercayaan. Memang benar, jika dia tidak mengalami aura semacam itu secara pribadi, dia tidak akan percaya bahwa makhluk sempurna seperti itu ada di dunia ini. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Feng Hao. Dia berseru, Tuan, apakah menurut Anda binatang raksasa itu adalah dewa binatang dari suku barbar? Dia pernah ke suku barbar sebelumnya. Namun, patung di Bisgat Hall sangat buram. Tubuh dan penampilan dewa binatang tidak diukir secara detail. Hanya sepasang mata yang bisa dilihat. Sepasang mata yang menghina dan acuh tak acuh masih ada dalam ingatannya. Dewa binatang. Penatua Feng tampaknya terkejut. Setelah sekian lama, dia berkata, Saya tidak yakin mengenai hal ini. Ada terlalu sedikit rumor tentang dewa binatang dari suku barbar. Selain itu, hampir semuanya disebutkan dalam buku-buku kuno, jadi saya tidak bisa tentu. Oh. Setelah Feng Hao menjawab, dia terdiam. Karena bola kecil baru saja bertransformasi menjadi binatang raksasa itu, ia sedang tertidur di pelukannya. Nafasnya tampak sangat lemah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat bola kecil dalam keadaan seperti itu. Orang ini belum pernah mengalami kerugian sebelumnya. Bahkan ketika benda itu berada di tangan Huang Tianyun, tidak pernah separah ini. Kali ini, sepertinya memang mengalami beberapa kerusakan. Hal ini membuat Feng Hao agak bingung. Mungkinkah dia sudah sangat lelah setelah bertahan kurang dari satu menit? Baru sekarang dia menyadari bahwa orang yang tampaknya maha kuasa ini ternyata tidak maha kuasa, dan sampai batas tertentu, dia tidak sekuat yang dia bayangkan. Kamu harus membuka kotak ini. Feng Hao bahkan lebih tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu apa binatang raksasa di dalam kotak hitam kecil itu. Dalam lelang Xuanling, dia telah memperoleh kristal suci kegelapan. Sekarang, satu-satunya kekurangannya adalah Light Sein Crystal. Jika dia bisa mendapatkannya, dia bisa membuka kotak itu sepenuhnya. Nak, di sini tidak aman. Cepat pergi. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, suara penatua Fen terdengar di benaknya, mengejutkannya. Seseorang masuk. Feng Hao mengerutkan kening, dan kilatan dingin muncul di matanya. Namun, ini bukan waktunya untuk bersikap keras kepala. Bola kecil belum pulih. Jika ia bertemu dengan ahli dari Tanah Suci Tuan, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Astaga! Dengan ketukan kakinya, dia segera meninggalkan area tersebut. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul. Setelah melihat jejak yang tertinggal di tempat kejadian, wajah mereka menjadi gelap. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka kembali ke tempat asalnya, sementara yang lain berpencar untuk mencari ke arah yang berbeda. Pada hari-hari berikutnya, ada banyak sosok di mana-mana di wilayah Skyfire, dan jumlahnya semakin banyak. Hal ini membuat Feng Hao sangat tertekan, dan dia hanya bisa terus berpindah tempat. Sepertinya aku sudah memperingatkan banyak orang. Wajah Feng Hao menjadi gelap, dan matanya berkedip. Ini jelas bukan kabar baik baginya. Daerah pinggiran wilayah Api Surgawi tidak akan punya tempat lagi untuknya. Lebih jauh lagi, dia bisa memperkirakan bahwa pinggiran wilayah Api Surgawi akan dipenuhi oleh pasukan Tanah Suci Tuan, menunggunya masuk ke dalam perangkap mereka. Tentu saja, selain orang-orang dari Tanah Suci Tuan, tidak ada orang yang memasuki wilayah Skyfire yang memiliki niat baik terhadapnya. Jika mereka bertemu dengannya, mereka pasti tidak akan berbelas kasihan. Feng Hao tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya, dan hatinya terasa berat. Jika bukan karena sumber ilahi yang memadai dan dukungan Penatua Feng, dia pasti sudah ditemukan sejak lama dengan kecepatannya. Nak, hanya tersisa 21 sumber ilahi. Penatua Feng mengingatkannya. Dikejar oleh Tanah Suci Tuan, ditambah dengan hari-hari bersembunyi di wilayah Skyfire, konsumsi sumber ilahi meningkat. Hampir setiap beberapa hari, dia akan menggunakan sebagian dari sumber ilahi. Dengan konsumsi yang begitu cepat, tidak peduli berapa banyak sumber ilahi yang dia miliki, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tidak ada jalan lain, konsumsi sumber ilahi untuk mempertahankan puncak alam suci agung bukanlah jumlah yang kecil. Selain itu, berada di wilayah Skyfire tampaknya menahan kekuatan Penatua Feng, sehingga konsumsinya secara alami meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, dia telah menggunakan delapan sumber ilahi. Ini tidak diragukan lagi menempatkan Feng Hao dalam situasi yang sulit. 21 sumber ilahi tidak akan bertahan lama. Terlebih lagi, dia masih harus bergegas ke menara 100 klan di wilayah tengah. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki sumber ilahi yang cukup. Awalnya, dia mengira dia punya lebih dari cukup. Kini, sepertinya dia tidak akan bertahan lama. Sepertinya aku hanya bisa memasuki area dalam. Melihat api biru tidak jauh dari sana, Feng Hao mengerutkan kening dan bergumam. Meskipun Dewa Kekosongan tidak memperkenalkan wilayah Skyfire secara detail, Feng Hao bisa merasakan suhu api biru di area dalam dari jauh. Dia tahu bahwa jika dia masuk tanpa izin, dia mungkin akan terbakar menjadi abu. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan orang-orang ini adalah dengan memasuki area dalam. Nah, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Penatua Feng sepertinya telah menebak pikirannya dan dengan hati-hati mengingatkannya. Saya akan mencobanya. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa pergi ke wilayah tengah. Setelah Feng Hao menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi bertekad. 1567. Di depannya ada tanah hangus, begelombang naik turun seperti pegunungan. Api yang tak berujung menyala, seolah abadi dan tidak bisa dipadamkan. Mereka membakar segalanya, seolah-olah mereka akan membakar lubang di langit dan bumi. Penyegelan Iblis Tertinggi Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan penyegelan Iblis Tertinggi dengan sekuat tenaga. Setiap sel di tubuhnya menderu. Kekuatan tak berujung memancar keluar, membentuk lingkaran cahaya emas samar di sekujur tubuhnya. Itu seperti lingkaran cahaya yang jatuh lapis demi lapis, mengisolasi api di sekitarnya. Penyegelan Iblis Tertinggi sebenarnya adalah teknik rahasia yang dapat memobilisasi lima talenta terhebat di tubuhnya. Itu memiliki lima atribut. Tidak hanya dapat meningkatkan pertahanan dan serangannya secara signifikan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyegel beberapa makhluk yang tidak dapat disegel. Tujuan datang ke wilayah api surga adalah untuk menggunakan kekuatan api surga untuk memurnikan tubuhnya dan memperkuat lima talenta terhebat. Setelah mengaktifkan seni penyegelan Iblis Tertinggi, Feng Hao menghela napas panjang. Matanya dipenuhi tekat saat dia melangkah menuju pusat api biru yang deras. Begitu dia melangkah ke dalam api biru, dia merasa seolah-olah kulit dan dagingnya terkoyak. Api biru itu sangat menakutkan dan membuat jantungnya berdebar-debar. Jika bukan karena teknik penyegelan Iblis Tertinggi yang mendukungnya dan pelindung Penatuafen, dia tidak akan mampu bertahan bahkan untuk sesaat. Meski begitu, ia masih merasakan sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Setiap inci kulitnya sepertinya terancam pecah-pecah. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. Dia merasa setiap sel di tubuhnya hangus, seolah-olah akan berubah menjadi abu. Tidak, aku harus masuk lebih dalam. Cepat atau lambat aku akan ketahuan. Meski rasa sakit yang membakar di tubuhnya tak tertahankan, Feng Hao tidak berhenti. Sebaliknya, dia berjalan selangkah demi selangkah dengan susah payah menuju kedalaman. Gelombang api membumbung ke langit saat berguling. Mereka dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka dan membakar segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Sosok Feng Hao tampak sangat kecil di tengah api yang mengerikan ini. Dia berada di ambang kehancuran. Seolah-olah dia akan berubah menjadi abu jika gelombang api menghantamnya. Namun, Feng Hao tidak menghentikan langkahnya. Dia tiba di belakang sebuah bukit kecil dan menemukan tempat untuk bersembunyi sebelum berhenti. Ini bukanlah gua besar, dan sepertinya itu buatan manusia. Namun, Feng Hao tidak memiliki energi untuk memperhatikan hal ini. Dia berjalan ke dalam gua, yang tingginya setengah dari seseorang, dan memindahkan sebuah batu besar untuk memblokir gua tersebut. Setelah melakukan semua ini, dia duduk bersila di dalam gua. Api biru di dalam gua tidak lebih lemah dari api di luar. Nyala api ini sepertinya muncul dari udara tipis dan ada di mana-mana di area ini. Nah, sumber ilahi dikonsumsi dengan sangat cepat. 21 sumber ilahi hanya dapat bertahan paling lama 1 atau 2 bulan. Suara Penatua Feng sangat berat, mengingatkannya. Itu hanya bisa bertahan 1 atau 2 bulan. Setelah mendengar kata-kata ini, Alice Feng Hao langsung berkerut. Tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan keterampilan penyegelan iblis tertinggi menjadi pencapaian hebat dalam 1 atau 2 bulan. Pada levelnya saat ini, teknik penyegelan iblis tertingginya telah ditingkatkan menjadi 30 hingga 40 persen karena baptisan cahaya surgawi di tanah warisan. Sekarang, meskipun dia berada di heaven fire domain, tidak ada bedanya dengan fantasi untuk berhasil meredamnya dalam waktu singkat. Satu atau dua bulan terlalu singkat. Setelah berpikir lama, Feng Hao berkata dengan tekad di matanya, Guru, Anda dapat melemahkan perlindungan setiap hari. Ini dapat menghemat sumber energi ilahi. Ini, bisakah fisikmu menahannya? Suara Penatua Feng agak ragu-ragu. Ya, Feng Hao dengan tegas menganggupkan kepalanya. Menghadapi api biru semacam ini, bahkan puncak sagi agung pun akan kesulitan untuk menanggungnya. Sama sekali tidak ada cara baginya untuk menanggungnya. Namun, tidak ada pilihan yang lebih baik saat ini. Baginya, setiap menit yang bisa dia tunda adalah satu menit. Setelah memasuki wilayah api surga selama beberapa hari, dia sudah bisa merasakan bahwa fisiknya telah meningkat dengan jelas. Saat ini, berada di area dalam, efeknya secara alami lebih baik. Baiklah, aku akan melemahkan perlindungannya dengan tepat. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Penatua Feng, yang merasakan tekad Feng Hao, hanya bisa setuju. Di dalam dan di luar tubuhnya, kumpulan api biru surgawi menyala, menghanguskan setiap tulang, setiap otot, setiap sel, setiap saraf. Ini benar-benar lautan api. Feng Hao merasa seolah-olah ada pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang memotong tubuhnya. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Jika itu adalah seseorang yang tidak kuat secara mental, dia pasti sudah lama menjadi gila karena rasa sakit seperti ini. Adapun Feng Hao, kondisinya juga tidak baik. Pakaian di tubuhnya sudah terbakar menjadi abu. Saat ini, dia sedang duduk telanjang di dalam gua. Di permukaannya, ada noda cahaya biru di bawah kulitnya. Tampaknya banyak api yang keluar dari tubuhnya dan membakar dengan ganas. Ini bukan nyala api biasa. Feng Hao dapat merasakan bahwa jenis api ini benar-benar berbeda dari atribut api. Dia tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Itu adalah eksistensi yang benar-benar berbeda dari atribut api yang dia pahami. Oleh karena itu, bahkan dewa kekosongan pun dapat meredam tubuhnya di sini. Ini karena api surga ini bahkan dapat membahayakan keberadaan di tingkat dewa kekosongan. Mungkin, seperti yang dikatakan legenda, api wilayah api surga telah jatuh dari wilayah abadi. Jika ada kesempatan, Feng Hao sangat ingin memasuki area inti wilayah api surga untuk melihat apa yang ada di sana. Bahkan Kaisar Agung dan dewa tidak bisa masuk. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Saat ini, dia hanya berjarak beberapa ribu meter dari area dalam. Jika bukan karena perlindungan penatua Feng, dia tidak akan mampu bertahan. Masuk ke area inti, dia takut ketika dia memasuki jarak tertentu dari area dalam, dia akan terbakar menjadi abu oleh api surga. Pada saat ini, ada lautan manusia di luar wilayah api surga. Ini bukan lagi rahasia. Tanah suci Tuhan Surga telah memaksa orang yang mengambil rumah alam suci ke dalam wilayah api surga. Berita ini sudah menyebar. Bahkan ada banyak kekuatan dari luar yang menyerbu. Namun, mereka hanya mengamati situasinya. Ini karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa orang yang memasuki wilayah api surga adalah orang yang mengambil rumah alam suci. Mereka tidak ingin melalui banyak kesulitan hanya untuk mendapatkan apa-apa. Meskipun rumah alam suci bagus, tidak mudah untuk ditaklukkan. Kalau tidak, ketika muncul di zaman kuno, itu akan diambil oleh tokoh-tokoh besar di zaman kuno dan disempurnakan menjadi senjata mereka sendiri. Oleh karena itu, selama seseorang memahami sejarah zaman kuno, target mereka bukanlah rumah alam suci, tetapi orang yang merampas rumah alam suci. Sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh seniman bela diri tertinggi di zaman kuno, kini dilakukan oleh sosok tingkat Sein. Ini berarti ada sesuatu yang luar biasa pada dirinya, atau lebih tepatnya, tubuhnya. Inilah yang ingin mereka ketahui dan pahami. 1568 Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Selama satu bulan ini, sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya telah memasuki wilayah api surgawi, yang sebelumnya merupakan area terlarang di hati mereka. Hampir setiap inci wilayah terluar telah digeledah. Banyak orang telah melihat tandanya. Meskipun tidak jelas, mereka tahu bahwa seorang tetua dan beberapa ahli dari Tanah Suci Penguasa Langit telah terbunuh. Namun, ada banyak teori berbeda mengenai penyebabnya. Beberapa orang mengatakan itu disebabkan oleh keterampilan rahasia sementara yang lain mengatakan itu adalah monster yang lahir dari Skyfire Domain. Ketika muncul, ia menelan orang yang mengambil rumah alam suci. Kemudian, ia membunuh para ahli dari Tanah Suci Penguasa Langit. Wilayah terluar dari Skyfire Domain dipenuhi oleh para ahli dari Tanah Suci Sky Overlord. Mereka tersebar di mana-mana. Mereka berpakaian berbeda dan tidak mengungkapkan identitas Tanah Suci Penguasa Langit. Ditambah fakta bahwa wilayah api surga telah dicari secara menyeluruh, hanya ada dua hasil yang tersisa. Yang pertama adalah bahwa orang yang memiliki rumah abadi telah terbunuh, dan yang kedua adalah bahwa dia telah memasuki area dalam dari rumah abadi. Wilayah api surga Orang-orang yang mengetahui tentang rumah alam suci tidak sepenuhnya mempercayai kemungkinan pertama. Yang kedua membingungkan. Untuk memasuki wilayah dalam domain Skyfire, seseorang setidaknya harus berada di puncak alam suci agung. Kalau tidak, seseorang hanya akan mati. Jika orang tersebut berada di puncak alam suci agung, dia tidak perlu melarikan diri dari awal. Terlebih lagi, dia dikejar oleh seorang tetua biasa sejauh ribuan mil. Ada banyak hal yang mencurigakan. Beberapa orang penting telah memasuki wilayah dalam domain Skyfire. Namun, mereka tidak menemukan jejak apapun. Oleh karena itu, setelah sebulan, banyak orang yang tidak seantusias sebelumnya. Bahkan ahli dari daerah lain pun mundur. Mereka hanya meninggalkan mata-mata. Namun, orang-orang dari tanah suci penguasa langit tidak hilang. Faktanya, jumlah orang semakin bertambah. Seolah-olah mereka yakin orang tersebut masih berada di domain Skyfire. Ini sungguh membingungkan. Feng Hao Beruntung Wilayah api surga sangat luas. Hanya beberapa pukulan besar yang masuk ke lingkaran dalam. Dia tidak seberuntung itu untuk dilihat. Oleh karena itu, dia bersembunyi di dalam gua dan berlatih teknik penyegelan iblis tertinggi dengan mudah. Tuan, lemahkan lagi. Seluruh tubuh Feng Hao tersulut api, tapi kata-katanya tegas. Selanjutnya, lapisan cahaya berkilau di sekitar tubuhnya meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ah! Ceritan menyedihkan keluar dari mulut Feng Hao. Wajahnya tampak sedikit seram dan menakutkan, sementara pembuluh darahnya menonjol. Ada lebih dari selusin tempat di tubuhnya yang telah terbakar oleh bibit api. Otot-ototnya terbelah, sementara darah emas mengalir keluar. Beberapa lukanya telah terpanggang oleh api surgawi biru hingga menjadi sedikit kuning hangus. Bahkan, otot dan tulang di dalamnya bisa dilihat. Namun, atas permintaan Feng Hao, Penatua Feng tidak menyesuaikan tingkat perlindungannya. Dia hanya mengamati dalam diam. Adegan ini tidak hanya terjadi sekarang. Itu terjadi setiap hari selama sebulan terakhir. Jika bukan karena adanya gadli armageddon, tubuh Feng Hao akan dipenuhi bekas luka. Meski begitu, beberapa bekas luka masih terlihat samar-samar di banyak tempat. Setelah sebulan penuh emosi, manfaatnya juga di luar imajinasi Feng Hao. Teknik penyegelan iblis tertinggi, yang awalnya hanya sekitar 3 hingga 4 tingkat, kini telah mencapai sekitar 7 tingkat. Benar saja, Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda masukkan. Sudah merupakan keajaiban bahwa seseorang di tahap awal sage agung berani datang ke wilayah dalam domain skyfire untuk melunakkan tubuhnya. Meskipun dia tidak perlu menanggung banyak penderitaan, kekuatan api langit biru bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api merah di sekelilingnya. Ini juga alasan mengapa fisik Feng Hao bersifat tirani. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika dia mendapat perlindungan dari ahli grit sage pik, fisiknya tidak akan mampu menahan api biru ini. Dia akan dibakar menjadi abu. Feng Hao juga tidak melakukannya dengan mudah. Seolah-olah dia berada di api penyucian, berjuang antara hidup dan mati setiap saat untuk mengupayakan terobosan. Justru karena dia telah mengalami hidup dan mati berulang kali, dia berhasil menerobos lebih dari 3 kali dalam waktu singkat dalam sebulan. Sebenarnya, itu bukan hanya luka luar di tubuh Feng Hao. Bagian dalam tubuhnya juga terbakar berantakan oleh api surgawi biru. Ada api di mana-mana. Terlebih lagi, karena semangatnya sudah mencapai puncaknya, bahkan ada tanda-tanda roh itu menyerang pikirannya. Pikirannya berada di atas naga berbentuk manusia. Api biru ini mendekati naga berbentuk manusia itu, menggigitnya selangkah demi selangkah, perlahan maju. Pada saat ini, Feng Hao diliputi rasa sakit, jadi dia tidak mengetahui pergerakan api biru di tubuhnya. Kalau tidak, dia pasti akan meminta Penatua Feng untuk meningkatkan tingkat perlindungan. Otak adalah tempat jiwa seseorang berada. Jika api menyerbunya, maka tidak diketahui apa yang akan terjadi. Mungkin saja seluruh otaknya akan terbakar, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya saat itu. Nak, apakah kamu perlu? Melihat tubuh Feng Hao yang terus-menerus retak di beberapa tempat dan dalam situasi yang sangat menyedihkan, Penatua Feng tidak tahan dan berbicara untuk membujuknya. Tidak, perlu, aku masih bisa bertahan. Feng Hao berbicara sebentar-sebentar. Karena rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya sedikit mengejang, tetapi dia mengetahkan gigi dan bertahan. Melemahnya perlindungan berarti kekuatan api biru meningkat. Banyak bagian tubuhnya yang terbakar, otot, tulang, dan organ dalamnya semuanya terluka parah. Kompendium kedokteran yang megah melayang di tubuhnya. Ramuan abadi berdaun tiga telah berakar di atasnya, dan saat ketiga daun itu bergoyang, mereka menaburkan bintik-bintik cahaya bintang yang menyebar kemana-mana. Namun, itu masih jauh dari mampu mengimbangi kecepatan kehancuran. Pada saat ini, karena ringkasan obat-obatan tidak dapat memadamkan korosi api biru, api telah menyebar ke bagian paling penting dari tubuhnya, tulang belakang. Ini setara dengan naga besar di tubuh manusia, yang mengendalikan setiap gerakan tubuh manusia. Ah! Ketika api biru merusak tulang punggungnya, Feng Hao bahkan tidak bisa mempertahankan postur bersilanya. Meski dia masih mengedarkan teknik penyegelan tertinggi, seluruh tubuhnya terus berguling-guling di tanah, seolah ingin menggunakan kesempatan ini untuk memadamkan api di tubuhnya. Namun, semua itu jelas sia-sia. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Sebaliknya, justru menjadi lebih giat. Ketika gumpalan api biru pertama merusak tulang punggungnya, hal itu tidak dapat dihentikan. Mengikuti ekornya, ia dengan cepat terkikis menuju otaknya. Ketika gumpalan api biru pertama muncul di otaknya, mata Feng Hao menjadi kosong. Dia sepertinya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir, dan bahkan teknik penyegelan tertinggi pun berhenti. 1569. Boom! Pada saat yang sama, Feng Hao tampaknya telah kehilangan semua kemampuan untuk membela diri. Api biru yang tak terbatas tiba-tiba menelannya, membakarnya. Hal ini menyebabkan Penatua Feng menjadi pucat karena ketakutan. Dia ingin menghubungi Feng Hao, tetapi dia menemukan bahwa pikiran Feng Hao telah berubah menjadi lautan api. Tidak ada yang tahu dari mana asal api wilayah api surgawi. Tidak ada bahan yang mudah terbakar di tanah, tetapi nyala api itu ada selamanya, menyala dan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dan pada saat ini, api biru ini benar-benar menyerbu pikiran Feng Hao. Api itu membara dengan ganas, menggerogoti jiwa Feng Hao. Dia sudah kehilangan kemampuan berpikir, dan seluruh tubuhnya perlahan-lahan terbakar abis. Bas! Saat api biru hendak menyerang Daokor, immortal abode yang melayang di atasnya akhirnya bergerak. Itu mengeluarkan suara gemuruh dan beriak dengan lingkaran cahaya aneh yang langsung menyebar ke segala arah. Sesuatu yang aneh terjadi. Api yang bisa membakar segalanya langsung padam oleh lingkaran cahaya, dan dalam sekejap, api itu tersapu dari pikiran Ye Si Wen, menghilang sepenuhnya. Pikiran Ye Si Wen kembali jernih. Nak! Bangun! Ketika Feng Hao sadar kembali, teriakan cemas terdengar di samping telinganya. Pada saat yang sama, rasa sakit yang membakar yang meresap ke dalam jiwanya ditransmisikan ke lubuk hatinya. Jiwanya seperti terluka. Itu tak tertahankan, menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Teknik penyegelan setan tertinggi. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih secara naluriah mengaktifkan teknik penyegelan iblis tertinggi. Hualala! Di dalam tubuhnya, energi emas dalam jumlah tak terbatas melonjak dari setiap otot dan sel. Itu beredar dengan cara yang unik. Segera, seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan yang menghalangi nyala api biru. Sesaat kemudian, benda itu dikeluarkan seluruhnya dari tubuhnya. Pada saat yang sama, rumput abadi berdaun tiga dipanduan pengobatan Senong bergoyang dan memercikkan cahaya bintang, dengan cepat menyembuhkan semua luka di dalam dan di luar tubuhnya. Tentu saja, ini karena Penatua Fen telah mengetahui kejadian tak terduga ini, jadi dia meningkatkan perlindungan dan mengisolasi api biru sepenuhnya. Kalau tidak, jika tren ini dibiarkan terus berlanjut, Feng Hao hanya perlu sesaat untuk dibakar menjadi abu. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa nyala api itu muncul di benakmu? Melihat Feng Hao menjadi lebih baik, Penatua Fen bertanya dengan penuh semangat. Saat itu, dia hanya berkeliaran di sekitar wilayah api surgawi dan pergi setelah mengetahui bahwa dia tidak mendapatkan apapun. Dia tidak menjelajah lebih dalam. Api surgawi semacam ini dapat membakar segalanya. Bahkan jika karakter tak tertandingi jatuh di sini, dia akan terbakar menjadi abu. Bagaimana mungkin masih ada warisan yang tersisa? Ini, aku tidak yakin. Dalam rasa sakit yang luar biasa itu, Feng Hao tidak tega mengamati apa yang terjadi di tubuhnya. Secara alami, dia tidak tahu bahwa api biru telah mengikuti tulang punggungnya dan membakar pikirannya. Jika bukan karena rumah abadi secara otomatis melindungi tuannya, dia pasti sudah menjadi tumpukan abu sekarang. Terlebih lagi, setelah mendengar kata-kata Penatua Fen, dia berkeringat dingin. Tanpa sadar, dia sekali lagi melakukan perjalanan ke gerbang neraka, dan dia hampir tidak berhasil kembali. Mungkinkah, rumah abadi menyelamatkanmu lagi? Penatua Fen bergumam dengan ragu. Seharusnya begitu. Feng Hao juga tidak yakin, karena rumah abadi telah kembali normal, dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Sama seperti saat bersama Huang Fu Wu Shuang, entah kenapa dia mendapatkan tawaran yang bagus. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menaklukkan Huang Fu Wu Shuang dengan kemampuannya saat itu. Setelah hening lama, Penatua Fen berkata, Nak, hanya ada 12 sumber ilahi yang tersisa. Berapa lama lagi kamu berencana untuk tinggal di wilayah api surgawi? Ini adalah hasil dari menabung banyak dalam sebulan terakhir. Kalau tidak, mungkin hanya tersisa 10 atau 9. Hanya tersisa 12. Mendengar ini, Alice Feng Hao tanpa sadar menyatu. Konsumsi sumber ketuhanan masih di luar dugaannya. Dalam hal ini, dia hanya bisa tinggal di wilayah api surgawi paling lama satu bulan. Selain itu, dia harus menyimpan beberapa sumber ilahi untuk keadaan darurat. Kalau tidak, jika dia dikejar oleh tanah suci Tuan Langit atau kekuatan lain, dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa bantuan Penatua Fen. Namun, saat dia memeriksa tubuhnya, dia tidak terlihat senang setelah merasakannya. Dia bergumam, saat ini, teknik penyegelan iblis tertinggi masih 70%. Dibutuhkan setidaknya 3 bulan, atau setengah tahun. Semakin jauh dia melangkah, semakin lambat peningkatannya. Jika dia bisa mengubah teknik penyegelan iblis tertinggi menjadi prestasi besar dalam waktu setengah tahun, itu sebenarnya akan sangat bagus. Dia tidak tahu berapa lama Dewa Kekosongan telah marah di masa lalu. Bagaimanapun, situasi di antara keduanya berbeda. Bagaimanapun, Feng Hao saat ini adalah orang suci agung pemula. Menghadapi api biru, tekanannya secara alami akan lebih besar, dan efeknya akan lebih baik. Jika dia berada di puncak level sane, dia pasti tidak akan mampu mencapai efek seperti itu. Akan sangat bagus jika dia bisa meningkat 5% dalam sebulan. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Jika hal seperti ini terjadi lagi, mungkin mayatmu tidak akan tersisa. Penatua Feng memarahi dengan nada serius. Menurutnya, Feng Hao adalah orang gila, benar-benar gila. Dia bisa melakukan apa saja untuk berkembang. Dia bisa membayangkan rasa sakit yang membakar dari api biru, tapi anak kecil di depannya mampu menahannya. Hal ini membuatnya merasa malu atas inferioritasnya sendiri. Saat itu, dia pasti tidak akan mampu melakukan ini. Kejadian seperti itu, api ilahi akan masuk ke otak. Mendengar ini, sebuah pemikiran terlintas di benak Feng Hao. Dia tiba-tiba berteriak dengan nada terkejut, itu benar, tempat tinggal abadi. Jika kita bisa mendapatkan perlindungan dari tempat tinggal abadi, maka kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Meskipun baru saja terjadi pencukuran yang ketat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa teknik penyegelan iblis tertinggi, yang telah stagnan untuk waktu yang lama, tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar. Sekarang, hampir menembus angka 70% dan memasuki angka 80%. Jika saya melakukannya lagi, saya pasti bisa memasuki ranah 80%. Dalam hal ini, saya bahkan bisa mencapai prestasi hebat dalam sebulan. Feng Hao berteriak penuh semangat seperti orang gila. Wajahnya penuh kegembiraan, yang membuat penatua Feng sedikit tercengang. Orang ini benar-benar orang gila, orang gila yang luar biasa. Ini hanyalah sebuah tindakan yang tidak mempedulikan nyawanya. Kita harus tahu bahwa meskipun dia berhasil menyelamatkan Feng Hao pada saat-saat terakhir, dia secara pribadi telah menyaksikan keadaan Feng Hao yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya hampir terbakar menjadi abu. Pemandangan yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Namun, orang gila ini kini menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menerobos. 1570. Tidak Ada Jalan Pintas Dalam Berkultivasi Meskipun bakat seseorang sangatlah penting, kemauan dan daya tahan juga sangat diperlukan. Banyak orang yang iri pada orang-orang jenius itu. Mereka telah mencapai alam suci agung pada usia yang sangat muda, dan beberapa bahkan sebanding dengan generasi yang lebih tua. Namun, mereka hanya melihat sisi mulia dari para jenius tersebut, dan tidak melihat kesulitan dan pengorbanan di belakang mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa sukses begitu saja, meskipun mereka mendapat dukungan dari fondasi yang kuat. Untuk memperoleh lebih banyak, seseorang harus membayar lebih. Pada saat ini, kecepatan peningkatan fisik Feng Hao berada di luar imajinasi banyak orang. Namun, hanya Penatua Feng yang tahu seberapa besar pengorbanannya. Selama hari-hari ini, Feng Hao telah berjuang di ambang hidup dan mati setiap hari dan setiap saat. Tubuhnya telah dihancurkan oleh api surgawi biru berkali-kali. Dia hampir terbakar menjadi tumpukan tulang. Ada beberapa kali tubuhnya hampir terbakar menjadi abu. Buku pengobatan Shenong memang merupakan buku pengobatan nomor satu di dunia. Itu diciptakan oleh dewa ketiadaan menggunakan semua ramuan yang ada di dunia pada saat itu sebagai fondasinya. Itu bisa menyembuhkan segala jenis penyakit dan menghilangkan ribuan racun. Menyembuhkan luka secara alami tidak menjadi masalah, bahkan dapat meregenerasi tulang dan daging. Jika tidak, bahkan jika Feng Hao memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak akan mampu meredam tubuhnya dalam keadaan seperti itu. Ia bisa mengambil jalan pintas ini karena segala kelebihan dan kondisi sudah ada. Namun, itu juga seperti seribu pisau yang menggores tulangnya, dan rasa sakit merasuk ke dalam jiwanya. Dengan kebijaksanaannya, ada beberapa kali setiap hari dia ingin menyerah. Namun, ketika dia memikirkan situasinya sendiri dan situasi umat manusia, keyakinan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Dia melewati kesulitan berulang kali, bertahan, dan bertahan. Jika dia tidak bisa mengambil langkah itu, lalu siapa lagi di dunia ini yang bisa? Penatua Feng melihat ini, dan suasana hatinya perlahan menjadi tenang. Kekhawatirannya pun berubah menjadi kepuasan, dan hatinya dipenuhi antisipasi. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang mampu menanggung kesulitan, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang memiliki kemauan kuat. Namun, orang-orang yang berbakat seperti Feng Hao, dan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi, sangatlah langka, dan bahkan bisa dikatakan sebagai satu-satunya. Selain Feng Hao, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menikmati tingkat kultivasi seperti itu. Jika bukan karena keberadaan imortal abode, dia pasti sudah berubah menjadi tumpukan abu sejak lama. Berkali-kali, tubuh Feng Hao terbakar dengan api surga wibiru. Lubang mengerikan muncul di permukaan tubuhnya, dan darah kemasan mengalir keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Dia berguling-guling di tanah dan melolong sedih. Suaranya bergema di dalam gua. Setelah beberapa lama, dia merangkak di tanah. Matanya tak bernyawa, seperti baru saja pingsan. Bahkan nafas awalnya yang berat kini menjadi samar-samar terlihat. Nyala api di tubuhnya juga menjadi lebih kuat, seolah-olah seluruh tubuhnya telah tenggelam di dalamnya. Bas! Saat suara pembakaran yang mengguncang bumi terdengar, api biru di tubuhnya perlahan meredah. Yang menggantikannya adalah cahaya kemasan samar, memberikan dampak visual yang sangat unik. Seolah-olah itu nyata, dan samar-samar, ada riak yang membuat hati bergetar. Hah! Feng Hao duduk. Tubuhnya yang babak belur perlahan pulih di bawah perawatan buku persenjataan ilahi. Dia membuka matanya, dan cahaya kemasan samar muncul di matanya. Dia tidak bersuka cita. Sebaliknya, dia sedikit mengernyitkan alisnya dan bergumam. Sudah empat hari. Mengapa aku belum mencapai penguasaan yang lebih tinggi? Dalam sekejap mata, satu bulan lagi telah berlalu. Setiap hari, dia akan menjalani hidup dan mati berulang kali. Fisik Feng Hao telah ditempah hingga sekuat baja, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Empat hari yang lalu, seni penyegel iblis tertinggi miliknya telah mencapai puncak 90 persen. Namun, empat hari telah berlalu. Selama jangka waktu ini, dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, namun dia belum membaik sama sekali. Dia selalu terkekang pada 90 persen dari budidayanya, dan sulit baginya untuk menerobos belenggu dan mengambil langkah terakhir itu. Hal ini membuatnya merasa jengkel. Dia sedikit berkonflik, dan dia tidak tahu apa masalahnya. Secara logika, pertarungan antara hidup dan mati seperti ini jelas merupakan yang paling efektif dan tercepat. Namun, tidak ada tanda-tanda terobosan setelah empat hari. Artinya pasti ada alasan yang tidak dia ketahui. Ini seharusnya tidak terjadi karena tidak cukup emosi. Penatua Feng memberikan kesimpulan setelah observasi berhari-hari. Menurutnya, fisik Feng Hao sudah mencapai kesempurnaan, dan memang tidak ada ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, jika dia ingin mencapai penguasaan yang lebih besar dalam seni penyegelan iblis tertinggi, dia tidak dapat lagi menemukan alasannya melalui pengerasan tubuhnya. Ya. Feng Hao mengangguk setuju. Matanya dipenuhi keraguan saat dia bergumam. Apa sebenarnya alasannya? Apa yang masih aku lewatkan? Ini, kamu harus memikirkannya sendiri. Penatua Feng ragu-ragu sejenak sebelum dengan cemas mengingatkannya. Nak, hanya ada tiga sumber ilahi yang tersisa. Jika kita tidak meninggalkan wilayah api surga, kita tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Tiga potong. Alis Feng Hao terjalin erat. Setelah beberapa lama, dia perlahan berdiri. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi. Meskipun seni penyegelan iblis tertinggi belum mencapai penguasaan yang lebih besar, dia berhasil meningkatkannya dari 40% menjadi 90% hanya dalam waktu dua bulan. Ini sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Dia tahu situasinya dengan baik. Meskipun itu seperti neraka di mana kematian lebih baik daripada hidup, hidupnya tidak benar-benar dalam bahaya karena rumah abadi. Sayangnya Immortal Mansion tidak berada di bawah kendalinya. Kalau tidak, jika dia bisa mengendalikan benda suci seperti rumah abadi, dia akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Namun, itu semua hanyalah angan-angan belaka. Dia bahkan tidak mengerti mengapa Immortal Mansion secara otomatis memasuki pikirannya. Bagaimana dia bisa mengendalikan rumah abadi? Kecuali suatu hari, dia memahami alasan mengapa rumah abadi memasuki pikirannya. Mungkin saat itu, dia akan mampu mengendalikan rumah abadi. Namun, saat ini, dia tidak perlu mempertimbangkan rumah abadi, tetapi bagaimana cara meninggalkan wilayah api surga dengan aman. Meskipun dia tidak melihatnya, dia bisa membayangkan pemandangan seperti apa yang menunggunya di luar. Overlord Skysane pasti tidak akan menyerah. Mungkin ada banyak jaring besar yang menunggunya di luar. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikirim ke kutukan abadi. Mungkin, mungkin ada tetua tertinggi di puncak alam suci agung. Inilah yang paling membuatnya khawatir. Mustahil untuk melarikan diri ke wilayah tengah hanya dengan tiga buah sumber ilahi. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia memikirkan jalan keluarnya.